Hai semuanya, welcome back to Nails by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya Jay Sindorella Kalian lagi ada di sesi Nails Education bersama saya Jennifer, dan buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel ini, welcome Kita lagi ada di Youtube channel yang membahas seputar nail art Nah, buat kalian yang belum tau nama aku Jennifer bisa panggil Coach Jen, bisa panggil Jen, bisa panggil Kak Jen bisa panggil Kak Cindo juga boleh Nah, buat kalian juga nih, aku mau kasih tau informasi ya, kalau misalkan Instagram aku yang Nails by Sindorella itu bakal aku close, jadi aku cuma upload tentang nail art dan juga tentang informasi seputar nail art di ada motor di Instagram jay underscore sindorella aja, jadi kalian please follow aku di jay underscore sindorella dan gak perlu unfollow Nails by Sindorella karena bakal aku deaktif, jadi itu akan automatic ter-unfollow sendiri ya So guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dan juga untuk kalian yang udah lama di YouTube channel aku thank you so much, hidupin tombol lonceng notifikasinya ya oh iya, sorry banget juga kalau aku udah lama gak upload ya dan baru kali ini aku upload lagi karena aku bakal nanti launching untuk YouTube membership jadi online course-nya itu bakalan ada di YouTube membership gak ada lagi live online course tapi kalian tetep dapet sertifikat dan konsultasi gratis selamanya di Nails by Sindorella melalui WhatsApp ya, langsung sama Kak Jen sendiri so guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan kutek Rosaline oke, disini Kak Jen udah pegang 2 botol dari Rosaline yang ukurannya 7ml nah, Kak Jen juga mau kasih tau ya perbandingannya dari review dari botolnya sendiri kalau yang di sebelah kirinya Kak Jen ini ini dia bahan botolnya bahannya ini seperti dari kaca gitu ya akrilik atau mica tapi kalau yang di series B yang di sebelah kanannya Kak Jen ini ini dari plastik pure dari plastik karena bisa dirasain dan juga ini enteng banget yang sebelah kanan kalau yang sebelah kiri dia agak sedikit berat nah, ini untuk review dari segi botolnya sendiri tapi untuk dari tutupnya kita bakal buka ya tutupnya ini yang di sebelah kirinya Kak Jen ini ada Rosaline sorry kalau ada bunyi motor tapi yang penting kalian informasinya dapet ya yang di sebelah kirinya Kak Jen ini tadi dari Rosaline yang seri selama dan yang dari seri B atau seri terbaru ini tutup botolnya sama-sama dari plastik dan kalau kita lihat perbandingannya kalau yang di seri B ini dia agak sedikit pendek dan juga yang dari botolnya tadi sama-sama juga yang sebelah kiri itu lebih sedikit besar kalau misalnya dilihat langsung nanti bakal kajian foto biar kalian bisa lihat ya perbandingannya dan juga guys untuk warna-warnanya perbandingan dari seri yang lama dan seri yang baru kalau yang lama itu warnanya lebih pigmented dan lebih berani lebih terang sedangkan saya tahu kajian kalau yang B itu seri B biasanya dia warnanya lebih pastel nanti kajian juga bakal tampilin warna-warna yang B karena kajian punya banyak banget yang warna seri B jadi kalau yang B ini lebih kayak pastel soft gitu cuma kebanyakan sih peminat yang zaman sekarang gini kayak klien itu sukanya sama warna-warna yang pastel kelebihan dari Rosaline yang regular ini karena dia dari kaca kalian bisa pakai atau bisa simpan lama jadi kalau misalnya kalian hanya untuk coba-coba baru belajar bisa disimpan lama masih kayak mood-moodan gitu ya mau pakai inkutek sendiri atau ke klien mau belajar aja dulu ini bagus banget buat kalian simpan karena dia bahannya dari kaca yang tertutup banget jadi seumpama kalian taruh di dekat jendela atau di bawah cahaya gitu dia gak akan tembus ya jadi bener-bener kayak kedap gitu karena kutek gel itu makin kedap botongnya makin bagus juga kualitas gelnya oke dan aja lanjut lagi kalau untuk yang regular tadi kelebihannya udah dibahas dan sekarang kita bakal bahas kekurangannya kalau untuk yang regular ini kekurangannya itu karena dia dari seperti kacamika gini jadi kita tuh kayak membayar biaya dari si botolnya ini makanya harganya agak sedikit mahal dibandingkan dari yang seri B karena seri B tadi dari plastik bener gak sih nah cuma kalau misalkan memang kalian kepengen untuk coba-coba ya maksudnya kayak cuma sekali dua kali gitu pakai kutek gel masih belajar kalian saranin belilah yang dari kaca kayak gini perbandingannya biasanya di botolnya itu seperti ini tampilan depannya dia agak kecoklatan gitu warnanya agak gold gitu untuk warna tulisannya dan juga gak ada tulisan B di nomornya seperti ini oh ini udah ilang nanti kajian foto aja oke nah udah tahu untuk kelebihan dan kekurangannya ya sedangkan untuk yang Rosaline B atau yang seris B ini untuk kelebihannya sendiri karena dia dari plastik jadi harganya itu affordable banget jadi kalau kalian lihat di Shopee atau di Tokopedia ada yang harganya ini di bawah Rp20.000 kalau kalian belinya grosiran ya ya jadi untuk kelebihannya dan juga warna-warnanya ya favorit banget yang lagi sekarang booming lah ibaratnya kayak misalkan warna-warna pastel warna-warna soft gitu kekurangannya kalau kalian simpen terlalu lama dia itu agak sedikit kreki nanti kalau misalkan kalian pasangin ke klien kalian ya kesimpulannya kajian saranin untuk kalian yang menggunakan kutek gel aktif atau sering silahkan kalian beli yang seris B ya guys karena memang warna-warna pilihannya itu warna-warna favorit dan juga karena harganya lebih affordable dibandingkan dari seris yang regular nah tapi kalau memang kalian mud-mudan atau baru belajar tentang nail art kalian saranin kalian beli aja yang dari kaca karena apa karena kualitas kutek gelnya itu bisa bertahan lebih lama dan juga makanya jangan lupa juga nih satu tips yang penting banget yang wajib kalian harus lakukan ketika kalian beli kutek gel pertama kali itu kalian harus yang namanya menggiling seperti ini atau mengkocok bagian di dalamnya ini karena kutek gelnya itu kan ada bagian formula di dalam produknya itu yang seperti air dan juga seperti kayak cet gitu lah ibarannya ya kata-kata awamnya nah itu mesti kita kocok seperti ini dulu ya kita giling ya dalam arti kata supaya apa supaya nanti dia tercampur jadi warnanya itu lebih keluar gitu loh tungguin lagi video selanjutnya jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dan juga like video ini see you in my next video and bye-bye selamat menikmati